Atau Fellowship Live on Community Data Stage. Perkenalkan, namaku Denta Winardi dari Data Fellowship Student BAT11 yang akan menjadi host dan menemani teman-teman semua di FOX ke-1 ini yang berjudul Data Engineering and Resolute Concepts, Tools, and Getting Started. Nah, sebelum kita mulai FOX pada malam hari ini, aku mau infoin sekilas kepada teman-teman semua tentang IKRA. Nah, IKRA ini adalah salah satu perusahaan yang berfokus kepada teknologi and talent development di area data business innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Kemudian ada Komuni Data by IKRA. Nah, untuk Komuni Data ini adalah bagian dari IKRA. Komunitas yang fokus menyediakan media bagi talenta data di Indonesia untuk berjajaring dan berpartisipasi dalam berbagai event dan proyek seputar data dengan tiga pilar utama, yaitu edukasi, kolaborasi, dan juga have fun. Nah, program dari IKRA ini beragam nih. Di antaranya ada Data Fellowship sendiri dan juga FOX yang diselenggarakan pada malam hari ini. Nah, kepada teman-teman semua yang kepo dan pengen tahu program di Komuni Data ini apa aja, bisa untuk memfollow Instagramnya edkomuni data untuk selalu update info lengkap terkait Komuni Data itu sendiri. Kemudian ada Data Fellowship. Nah, Data Fellowship sendiri ini merupakan program yang digagas oleh IKRA, yaitu program bootcamp fully funded dari IKRA yang bertujuan untuk mempersiapkan pesertanya memulai karir sebagai seorang data profesional tentunya. Nah, dengan menyediakan sesi pelatihan dan kesempatan untuk membangun portfolio. Di bimbing melalui sesi training, mentoring, weekly review, dan juga pengawasan para mentor dari para alumni tentunya. Outputnya, lulusan Data Fellowship ini akan disalurkan kerja ke hiring partner IKRA sekaligus membangun kapabilitas data analitik di Indonesia. Nah, sekali lagi, kepada teman-teman apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang Data Fellowship ini, silakan untuk mengunjungi akun Instagram edkomuni data. Oke, selanjutnya, seperti yang tadi sudah sempat aku sonding ya, malam ini tema FOX-nya ialah Data Engineering, Unrevalued Concepts, Tools, and Getting Started. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa data engineer ini memegang peranan penting dalam pengolahan data. Nah, jadi pengolahan data dari data yang awalnya mentah menjadi data yang mempunyai nilai dan berguna untuk proses bisnis. Setiap tahunnya nih, teman-teman, data itu akan terus bertambah banyak. Nah, sehingga industri akan membutuhkan pengolahan data yang efisien. Sehingga peranan data engineer ini akan sangat penting dan akan dicari ke depannya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memulai karir sebagai data engineer? Hal apa saja sih yang perlu dikuasai? Apa saja step-step untuk memulai data engineer ini? Nah, semuanya. Kita akan bahas di sesi FOX kali ini bersama 4 speaker yang keren nih dari rekan-rekanku di grup 1. Ada Mbak Reni, Mas Amang, Mas Wiswan, dan Mbak Awul. Nah, boleh juga pada teman-teman yang ingin connect dengan kami untuk menambah silaturahmi di LinkedIn. Kita langsung aja sambut ketiga speaker-nya. Yang pertama ada Mbak Reni. Halo Mbak Reni, thank you sudah bergabung di FOX hari ini. Bagaimana kabarnya nih Mbak Reni? Halo Mas Denta, malam teman-teman juga. Alhamdulillah kabarnya baik, Mas. Alhamdulillah, kalau sehat ya Mbak ya. Mbak, mungkin sebelum dimulai Mbak, bisa di-speel nggak Mbak Reni mau bahas apa sih di malam hari ini? Oke, kali ini aku bakal nyampein tentang posisi data engineer dalam bisnis dan kenapa sih data engineering itu penting. Jadi, teman-teman stay tune ya. Oke, menarik ya. Oke, yang selanjutnya aku sapa. Halo Mas Wiswan, thank you sudah bergabung di FOX malam hari ini. Gimana nih kabar dari Mas Wiswan? Ya Alhamdulillah, ya teman-teman, halo Tenta, halo teman-teman semua. Kabar aku baik nih. Alhamdulillah kalau baiknya. Sebelum dimulai, bisa di-speel nggak Mas Wiswan mau bahas apa malam hari ini? Oke, aku bakalan bahas tentang prospek dari data engineer itu sendiri, sama aku pengen ngebahas tentang konsep-konsep yang mungkin bisa teman-teman dapetin atau belajar dari data engineer. Oke, menarik ya materinya. Kemudian terakhir, aku sapa. Halo Mas Amang, thank you sudah bergabung di FOX malam hari ini. Gimana kabarnya dari Mas Amang? Halo Mas Tenta, halo teman-teman. Aku kabarnya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik ya. Bisa di-speel nggak nih Mas Amang mau bahas apa sih di sesi FOX malam hari ini? Oke, aku di sisi malam FOX ini akan bahas tentang kursus populer yang digunakan oleh data engineer. Terus, lalu bagaimana memulai belajar tentang data engineer itu sendiri. Itu sih Mas Tenta. Menarik ya Mas ya. Oke, sebelum kita mulai FOX pada malam hari ini, nah aku mau informasiin beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi FOX ini. Yang pertama, saat sesi FOX berjalan, peserta harus dalam mode mute dan diharapkan untuk on cam. Kedua, peserta yang mengikuti sesi FOX hingga selesai dan mengajukan pertanyaan terbaik berkesempatan untuk mendapatkan voucher digital learning by Ikra dengan tema credit scoring modeling senilai 1 juta rupiah untuk dua orang penanya terbaik. Kemudian di poin nomor tiga, seluruh peserta diperkenakan untuk mengajukan pertanyaan selama FOX berlangsung yang akan kami share link-nya di slide berikutnya, namun akan dijawab pada sesi Q&A dimulai. Kemudian untuk audiens, diharap memperhatikan keseluruhan sesi materi FOX pada malam hari ini. Nah, karena di akhir session itu akan ada quiz, kita mau mengajakkan quiz, dan tiga partisipan dengan nilai quiz tertinggi, itu juga akan mendapatkan reward dari Ikra yang berupa voucher digital learning dengan judul Data Science Foundation senilai 1,5 juta rupiah. Nah, kemudian moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan singkat relevansinya sesuai dengan materi yang dipaparkan. Terakhir, pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi malam hari ini. Jadi, untuk kepada teman-teman semua, harap fokus ya, Taitun. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin aku langsung serahkan untuk sesi inti dari FOX-nya. Aku serahkan kepada pemateri pertama, Mbak Reni, dipersilakan waktu dan layarnya. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Mas Denta atas kesempatannya. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, kenali, nama aku Reni. Gimana nih kabarnya? Pastinya pada excited ya, buat belajar bareng tentang Data Engineering. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas tentang Data Engineering mulai dari konsep, tools, hingga cara memulai karir sebagai Data Engineer. Oke, nah. Nah, setelah mengikuti webinar ini, harapan kita, teman-teman tuh bisa meningkatkan pemahaman teman-teman tentang Data Engineering Field. Kemudian, teman-teman juga bisa paham tentang konsep-konsep dasar yang ada di dalam Data Engineering. Yang terakhir, tentunya kita pengen nih, teman-teman bisa memulai karir sebagai Data Engineer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya, kita mulai ke pembahasan yang pertama mengenai bagaimana posisi Data Engineering di dalam bisnis. Nah, teman-teman, pastinya udah pada familiar kan sama logo yang satu ini? Iya, TikTok. TikTok ini punya FVIP yang menjadikannya social media platform yang memiliki pertumbuhan bisnis yang cukup pesat sejak awal kemunculannya. Siapa nih yang suka berjam-jam scrolling TikTok? Ayo. Emang nagi sih ya scroll-scroll di TikTok, karena FVIP-nya itu emang relate banget sama preferensi kita. Teman-teman penasaran nggak sih sebenarnya gimana cara kerja TikTok ini? Langsung aja ya, aku jelasin sedikit tentang gimana cara kerja dari FVIP TikTok dan gimana nanti hubungannya dengan peran data engineering. Jadi, begini cara kerja TikTok, FVIP. Yang pertama, TikTok mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti video yang ditonton user, akun yang kita follow, hingga interaksi yang dilakukan oleh user. Nah, data tersebut kemudian diproses oleh algoritma rekomendasi TikTok. Algoritma ini akan menentukan video mana yang kemungkinan besar akan disukai oleh user. Nah, baru nih video-video tersebut bakal ditampilkan di halaman FVIP teman-teman. Kalau kita perhatikan yang menjadi hulu dari serangkaian proses ini adalah data. Tanpa adanya data, rasanya hampir mustahil proses ini dapat berjalan hingga menghasilkan FVIP yang sangat adiktif. Tentunya data yang diproses di sini juga nggak kecil ya teman-teman. Dari sinilah lahir sebuah istilah yaitu big data. Teman-teman, ada yang sudah pernah dengar tentang big data? Ya, big data itu sendiri merupakan kumpulan data yang sangat besar dan sangat kompleks. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti sensor, transaksi, dan media sosial. Lalu, gimana sih korelasi antara big data dengan FVIP TikTok? Big data sendiri punya lima karakteristik utama nih yang disebut dengan FV, yaitu volume, variety, value, velocity, dan juga veracity. Yang pertama, volume. Berkaitan dengan besarnya ukuran dari data yang beredar. Pada case FVIP TikTok ini, ada begitu besar volume data yang diolah. Itu sekitar 1,5 miliar video di-upload tiap hatinya. Wah, gede banget ya teman-teman. Kedua, ada variety yang berkaitan dengan data origin, di mana data dapat berasal dari berbagai sumber dan format. Di sini kita bisa imagine tentang data yang juga berasal dari berbagai sumber, seperti video, akun user, hingga interaksi yang kita lakuin di dalam TikTok. Ketiga, ada value, di mana data dapat memberikan insight yang berharga pada suatu bisnis maupun user. Nah, data-data kita tadi memiliki nilai atau volume yang sangat tinggi karena dapat digunakan untuk meningkatkan user experience yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan TikTok juga nih teman-teman. Selanjutnya ada velocity yang berkaitan dengan perubahan data yang sangat cepat. Di sini pastinya teman-teman tahu dong ya bahwa begitu banyak konten kreator yang selalu upload konten-konten terbaru mereka. Sehingga hampir tiap harinya tuh selalu ada trending topik baru yang beda-beda juga. Nah, ini nih yang dimaksud dengan kecepatan perubahan data. Yang terakhir, radioveracity berkaitan dengan keakuratan data dan konsistensi data. Tentunya data yang diproses untuk menghasilkan FPP yang sesuai harus akurat dan dapat dipercaya agar user bisa menerima rekomendasi video yang sesuai dengan minat mereka. Dari konsep mengenai big data tadi, bisa kita summarize ya. Beberapa barier yang harus dihadapi kompani atau bisnis untuk mengolah data yang berkembang secara pesat. Pertama, data itu sulit untuk disimpan dan diproses mengingat volume atau jumlahnya yang sangat besar. Kedua, data juga sulit untuk diintegrasikan karena formatnya yang beragam tadi nih teman-teman. Seperti ada teks, video, foto, dan sebagainya yang berasal dari sumber yang beda-beda juga. Ketiga, sulitnya ekstraksi insight dari data yang ada. Hal ini berkaitan dengan value data nantinya. Selanjutnya, sulit untuk tetap up to date terhadap data yang ada mengingat kecepatan perubahan data yang sangat pesat. Terakhir, sulit untuk memastikan kualitas data karena data yang beredar mungkin saja mengandung kesalahan ataupun bias. Jadi, role apa sih sebenarnya yang bisa menyelesaikan barrier-barrier tadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah data engineer. Data engineer ini merupakan seorang teks profesional yang memiliki tanggung jawab penting dalam dunia data. Data engineer adalah orang yang bekerja di balik layar untuk mengumpulkan, membersihkan, dan mengelola data. Tujuan utama dari role ini adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang didasarkan pada data yang relevan dan akurat. Peran data engineer ini sangat penting loh, teman-teman. Bisa dibilang data engineer ini adalah pemain kunci dalam menjambatani kesenjangan antara data yang menfaat dan valuable insight bagi suatu perusahaan maupun bisnis. Oke, sekarang kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai peran seorang data engineer di dalam bisnis. Yang pertama, data engineer bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, dan mengubah data menjadi format yang mudah dianalisis, yang kemudian mengintegrasikan data dari berbagai sumber tadi ke dalam suatu data lake maupun data warehouse. Nah, buat teman-teman yang masih asing dengan istilah data lake dan data warehouse, tenang saja. Nanti kita bakal bahas bareng ya, bareng Mas Lisuan di oten selanjutnya. Intinya, di dalam proses ini tuh, data engineer harus mampu memastikan bahwa data tersedia ketika dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah. Kedua, memastikan kualitas dan keamanan data. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa data itu merupakan aset yang berharga baik bagi individu maupun bagi perusahaan. Hal ini, data engineer memainkan peranan kunci nih dalam memastikan kualitas dan keamanan data. Dengan melindungi informasi penting dari ancaman keamanan maupun akses yang tidak sah. Kita sebagai data engineer juga memiliki tugas dan peran untuk membersihkan data dari missing value, duplikasi data, dan ketidaksesuaian data. Selanjutnya, data engineer juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan memastikan data yang akurat dan relevant, kita bekerja sama dengan tim manajemen, data scientist, dan bisnis analis untuk mengemakan model dan algoritma yang dapat digunakan untuk memprediksi trend dan peluang di masa depan. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa berkat adanya data engineer dalam suatu perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk bergerak maju dengan percaya diri. Yang terakhir, melakukan sinkronisasi infrastruktur dan mengintegasikan teknologi. Jika data terus up to date, maka seorang data engineer juga harus stay up to date untuk menggunakan berbagai teknologi dan tools dalam mengelola data yang terus bertambah jumlah serta kompleksitasnya. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, data engineer juga memainkan peran penting dalam mengintegasikan teknologi baru dan mengukur infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya data engineering itu penting? Dari poin-poin yang sudah aku sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa data engineer itu memainkan peranan penting dalam bisnis modern dengan membantu perusahaan mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan keuntungan. Nah, di bagian ini kita bakal bahas perbedaan jika suatu perusahaan mengelola data tanpa data engineering dan dengan data engineer. Tapi sebelumnya aku pengen teman-teman buat pilih dulu nih di antara dua gambar ini. Kira-kira teman-teman prefer yang mana? Yang kanan atau yang giri? Aku kasih waktu 5 detik deh buat jawab di kolom chat. Ayo. 5, 4, klik. 3, 2, gratis. Oke, kanan, kanan, kanan. Iya, kebanyakan kanan ya, karena di sini tuh lebih appetite dan lebih menggagihkan buat dimakan. Lebih rapi juga. Nah, itu tadi tuh sebenarnya adalah sebuah analogi yang kiri itu mempresentasikan pengelolaan data tanpa data engineer. Sedangkan yang kanan tadi merepresentasikan pengelolaan data dengan data engineer. Dari sini teman-teman udah bisa imagine ya gimana bedanya. Kalau kita bahas secara teknis, ini nih perbedaannya. Pertama, tanpa kehadiran data engineer, data seringkali menjadi berantakan. Data mungkin tersebar di berbagai tempat dalam format yang nggak konsisten dan mungkin mengandung kesalahan juga, teman-teman. Hal ini membuat data sulit diakses dan digunakan secara efektif. Namun, dengan nadanya data engineer, data disimpan dalam struktur yang baik. Data juga dikelola dengan rapi, diformat dengan konsisten, dan dipastikan bebas dari kesalahan data. Hal ini membuat data lebih mudah diakses dan digunakan. Yang kedua, pengelolaan data tanpa bantuan data engineer seringkali gagal menghasilkan data yang memiliki value. Kualitas data sering diragukan dan keakuratannya pun juga dipertanyakan. Hasilnya adalah keputusan yang seringnya kurang tepat dan kurangnya insight yang berharga bagi perusahaan. Nah, disinilah peran data engineer untuk memastikan bahwa data diolah dengan benar sehingga mampu memberikan hasil yang memiliki value, dapat dipercaya, dan insight yang dihasilkan nanti dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, proses pengelolaan data yang dilakukan secara manual dan tidak sustruktur seringkali tidak efisien dan tidak dapat menyesuaikan pertumbuhan data yang begitu masif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dan pengambilan keputusan serta kehilangan data yang mungkin penting bagi perusahaan. Nah, disinilah peran data engineer dalam menggunakan berbagai teknologi dan tools untuk mengelola data yang terus bertambah jumlah dan kompleksitasnya. Data engineer juga mengembangkan proses yang efisien untuk menangani pertumbuhan data yang masif. Oke, sekarang kita mainan Lego nih teman-teman. Lagi kita bakal bahas tentang pentingnya data engineer di dalam data life cycle. Bisa kita lihat dalam data life cycle ini, di sini ada lima proses, yaitu data collection, preparation, visualization, analysis, hingga storytelling. Namun, sebagai data engineer, kita sebenarnya perlu fokus hanya pada tiga proses, yaitu yang pertama data collection. Seperti kita lihat pada gambar Lego ini, masih berantakan ya. Nah, di sini nih tugas data engineer untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan juga mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Kedua, setelah data tadi dikumpulkan, data itu di-prepare, dan juga dengan cara dibersihkan, dirapihkan, dan mengubah data menjadi format yang sesuai untuk dianalisis. Last but not least, data visualization. Dan kita sebagai data engineer di sini tidak hanya harus bisa mengulik data, kita juga harus mampu menyampaikan finding dan insight dari data yang dihasilkan kepada para stakeholder terutamanya melalui visualisasi data seperti grafik, diagram, dan juga peta, sehingga dapat membantu stakeholder yang mungkin non-technical person untuk dapat memahami data dengan lebih baik. Nah, itu tadi ya fokus areanya untuk data engineer. Namun, nggak ada salahnya juga kalau teman-teman ada yang tertarik untuk mempelajari data analysis dan juga data storytelling, karena ini pastinya bisa menambah skill teman-teman dan pastinya bermanfaat untuk kedepannya. Oke, kiranya sekian materi dari aku. Untuk materi selanjutnya mengenai prospek data engineering dan daily routine, data engineer bakal disampaikan sama Mas Riswan. Silahkan, Mas Riswan. Oke, terima kasih, Mbak Reni. Halo semuanya, nama aku Riswanda. Aku akan membahas mengenai prospek dari data engineer itu sendiri serta basic-basic yang perlu teman-teman ketahui ini mengenai data engineer. Oke, kita pasti pernah dengar ya, ada istilah namanya data is a new oil. Dan itu benar banget. Dengan memanfaatkan data yang kita punya, kita bisa menggunakan data tersebut untuk melihat sebuah insight menarik. Nah, perlu diketahui juga bahwa di era teknologi informasi ini, jumlah data itu semakin banyak. Karena semua teknologi yang kita pakai itu menghasilkan data. Bahkan di tahun 2019, diprediksi jumlah data yang ada itu di dunia ini, itu pada tahun 2025 itu mencapai 175 zettabyte. Nah, pertumbuhan data yang secara eksponensial ini membuat kesempatan pekerjaan untuk mengolah data itu semakin besar. Nah, pertumbuhan data yang semakin besar ini juga selaras dengan banyaknya permintaan pekerjaan, khususnya data engineer. Teman-teman masih ingat kan, tadi dengan analogi makanan dan lego yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rini tadi. Nah, bayangkan kalau misalkan di sebuah restoran, itu tidak memiliki jumlah koki yang cukup, tapi punya bahan makanan atau bahan persidiran makanan itu yang banyak. Yang terjadi adalah bahan persidiran makanan itu terbuang sia-sia. Lalu, kalau misalnya kita menggunakan analogi yang sama, bayangkan jika pertumbuhan data yang semakin besar tersebut, tapi nggak ada orang yang bertugas untuk mengolah data. Nah, maka data itu juga akan terbuang sia-sia. Maka itulah pentingnya peran data engineer. Peran yang menjadi peran kunci dalam pemprosesan data, peran yang akan selalu penting karena pertediaan data itu akan selalu ada dan bahkan selalu terus dicari karena pertumbuhan data itu bertumbuh secara eksponensial tiap tahunnya. Nah, membicarakan mengenai pekerjaan data engineer, seperti apa sih jenjang karir ke depannya? Nah, seorang data engineer ini bisa memiliki jalur karir untuk tetap di divisi data, bisa menjadi sebagai principal engineer yang memiliki tanggung jawab paling tinggi untuk urusan teknis, kemudian solusi next tech yang bertanggung jawab untuk menemukan solusi terbaik dari sisi bisnis dan teknis. Nah, menariknya, kemampuan data engineer ini bisa dikatakan mencakup semua hal di dalam teknologi. Nah, data engineer ini bisa menjadi sebagai software engineer karena data engineer ini bisa melakukan pemrograman di dalam pekerjaannya. Kemudian, selain itu, data engineer juga bisa ke arah cloud engineer juga karena data engineer juga menguasai kemampuan terkait dengan cloud. Nah, selain itu, kalau misalnya seorang data engineer ini tertarik ke dunia manajemen, itu bisa juga menjadi seorang manajer di divisi data atau dengan tingkatan paling tinggi di sebuah perusahaan itu biasanya adalah CDO atau Chief Data Officer. Nah, sangat terbuka sekali ini pilihan karir seorang data engineer karena selain memahami tentang data, namun paling tidak data engineer ini memiliki pengetahuan juga tentang pemrograman dan teknologi cloud. Dan akan lebih lengkap lagi jika seorang data engineer ini mengetahui tentang bisnis agar data yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, tadi kita sudah membahas nih terkait dengan prospek data engineer yang sangat terbuka sekali karena pertumbuhan data yang sangat pesat. Sekarang kita akan lihat sedikit nih, terkait dengan data engineer itu ngapain aja sih? Kita akan lihat beberapa konsep dasar yang bisa teman-teman pahami dan pelajari terkait data engineer. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin mulai dulu dari super data yang pertumbuhannya tadi itu eksponensial tiap tahunnya. Emang apa aja sih sumber data yang ada itu sampai sebanyak itu? Nah, super data itu sebenarnya banyak banget, teman-teman. Bentuknya macam-macam. Bisa dari database, data file seperti Excel, CSV, dan lain-lain. Gambar, video, suara, biospasial, IoT, dan lain-lain. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa mengolah semua data yang banyak ini, kemudian kita bisa mendapatkan sebuah insight seperti grafik presentasi ataupun hal-hal lain yang memengaruhi keputusan bisnis sebuah perusahaan. Nah, untuk mengolah data yang banyak inisinya ini dan juga jumlahnya banyak ini, itu diperlukan sebuah proses. Nah, di dalam data engineering ada dua istilah untuk proses ini, yaitu ETL, Extract Transform Load, dan ELT, Extract Load Transform. Kita akan lihat dulu, kita akan lihat nanti perbedaannya. Nah, sekarang aku pengen fokus dulu ini ke ETL. Nah, aku di sini pengen menggunakan sebuah analogi, sebuah toko roti yang menggambarkan sebuah perusahaan dan Koki sebagai data engineer. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalnya di sebuah toko roti itu, dia punya banyak bahan makanan. Kemudian bahan-bahan tersebut akan dipilih terlebih dahulu, mana yang akan dipakai, ataupun yang tidak. Nah, lalu setelah itu, baru bahan makanan tersebut diolah oleh Koki. Mungkin mulai dicuci, atau diaduk, dipanggang, dan lain-lain dalam proses memasak untuk menjadi sebuah roti ataupun kue. Nah, roti atau kue tadi yang sudah jadi, lalu disajikan di dalam sebuah etalase yang tersusun rapi sesuai dengan jenisnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan analogi tersebut, yang tadi, proses pertama ETL itu adalah Extract, yaitu mengekstrasi atau memilih data yang akan digunakan. Lalu setelah itu, data akan ditransform atau ditransformasikan dengan berbagai cara, mulai dari cleaning, validation, aggregation, dan lain-lain. Lalu setelah itu, data disimpan ataupun di-load itu di dalam sebuah tempat yang menyusun data tersebut secara rapi, biasanya di sebuah data warehouse. Nah, kalau ELT, nah ini hanya berbeda urutan saja, yaitu Extract, Loss, Transform. Jadi kalau misalnya kita ke analogi sebelumnya, itu kan tadi toko roti tadi itu langsung mengolah bahan makanannya ya. Nah, kalau di ELT, ini bahan makanannya itu disimpan dulu di sebuah tempat yang sangat besar. Nah, baru bahan-bahan makanan tersebut itu diolah oleh, sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya ada perpintaan buat roti atau buat kue, sehingga persediaan itu, persediaan bahan makanan itu masih banyak. Karena nggak semua bahan makanan itu digunakan. Nah, dengan menggunakan analogi tadi, nah, di dalam ELT, setelah data itu di-extract dari berbagai sumber, daripada langsung melakukan transformasi, data itu disimpan dulu atau di-load di sebuah data lake atau data warehouse. Lalu setelah itu baru data itu ditanformasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, walaupun sebenarnya kelihatannya urutannya cuma dibalik ya, teman-teman, ataupun ya nggak penting nih, ngapain ya, dibalik-balik doang. Tapi sebenarnya ETL sama ERT ini punya tujuannya masing-masing. Nah, ketika kita tahu bahwa data itu ingin diolah seperti apa, maka pendekatan ETL itu bisa digunakan. Namun, kelemahannya adalah kita hanya menyimpan data yang sudah diolah dan tidak bisa menggunakan data raw kembali. Karena itu datanya itu nggak disimpan dulu. Sedangkan kalau ELT, nah, semua data mentah itu kita simpan terlebih dahulu di sebuah tempat, sehingga ketika kita akan membutuhkannya, maka akan data itu akan tersedia dan kita bisa mentah formasi data tanpa takut kehilangan data mentahnya. Nah, lalu, nah, sebenarnya ELT atau ETL ini itu sebenarnya cuma konsep aja teman-teman di dalam proses mengolah data. Nah, bisa aja sebenarnya di dalam sebuah pemulisan data itu menggunakan ETL dan ELT ini secara bersamaan. Nah, salah satu pemulisan data ini itu dinamakan data pipeline. Nah, data pipeline ini merupakan proses untuk mengumpulkan dan memindahkan data itu dari suatu sumber ke setujuan data itu untuk diolah. Nah, dalam membuat sebuah data pipeline, kita harus tahu juga perbutuhan perusahaan ini itu membutuhkan data itu seperti apa. Apakah dia membutuhkan data itu secara langsung atau real-time atau tidak. Nah, ini terdapat dua jenis data pipeline untuk memenuhi kebutuhan ini, yaitu bisa secara batch atau stream. Nah, pengolahan data secara batch ini harus mengetahui secara spesifik interval data itu digunakan. Apakah itu harian, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Nah, pengolahan data, pengolahan ini itu mengolah data dalam jumlah besar namun dibisahkan dalam interval waktu. Nah, bisa kita bayangkan nih kalau misalnya digambar, itu seperti kotak-kotak paket yang dikirimkan ke rumah-rumah atau ke rumah kita. Nah, lalu kalau misalnya stream, pengolahan secara stream ini, itu kebutuhannya adalah data harus diketahui secara real-time atau secara langsung pada saat itu juga. Kita bisa membayangkan kalau misalnya kita melakukan instant delivery pada pengiriman barang, itu mengirimkan data saat itu juga. Nah, lalu teman-teman mungkin tadi sempat sadar kalau misalnya aku sempat mention istilah tentang data warehouse sama data lake. Nah, itu apa sih sebenarnya? Nah, istilah ini sebenarnya istilah yang umum yang harus diketahui oleh data engineer karena memiliki peranan penting untuk menyimpan data. Nah, data lake ini digunakan untuk menyimpan data mentah. Sehingga ukuran penyimpanannya itu harus sangat besar dan data yang disimpan itu masih bisa digunakan untuk apa saja. Nah, kemudian kalau data warehouse, ini bayangkan seperti sebuah rak yang tersusun rapi. Data yang disimpan itu merupakan data yang sudah diolah, lalu ukuran penyimpanannya tidak sebesar data lake, dan data yang disimpan itu sudah jelas untuk peruntukannya itu untuk apa. Jadi, kita ketika mengambil data dari data lake, dari data warehouse, itu kita sudah tahu oh, ini data ini untuk apa dan sebagian macamnya. Nah, mungkin itu aja dari aku. Nah, sebenarnya masih banyak hal-hal tentang konsep-konsep yang teman-teman bisa explore, bisa pelajari terlebih lanjut untuk menguasai, untuk dikuasai, untuk belajar tentang data engineering. Nah, selanjutnya teman-teman bakal dikenalin tentang tools yang digunakan oleh data engineer dalam bekerja dan tips untuk memulai belajar tentang data engineering. Nah, kepada Mas Amang, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Iswan. Selamat malam teman-teman. Aku Amang Nisbah. Di sini aku akan membahas tools populer yang digunakan oleh data engineering, lalu bagaimana memulai belajar tentang data engineering. Oke, gambarnya udah tampil kan ya? Udah ya? Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya? Nah, pastinya banyak sekali kan ya tools-toolsnya, terus bingung nih, pakai dulu atau yang mana dulu nih tools-tools yang harus dipelajari dan mengerti. Nah, dari banyak tools-toolsnya tersebut, banyak tools dan fungsinya sama dan tidak beda jauh nih. Contohnya, ada Cloud PubSub, Spark, dan Kafka. Nah, tools-tools ini sama-sama untuk ingest data nih. Tetapi, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi, balik lagi nih ke kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, next. Nah, ngomongin data dan tools nih. Di sini aku punya grafik, tools yang populer atau yang sering digunakan para engineer di Indonesia nih khususnya. Ada SQL, Python, Spark, Java, Airflow, Kafka dan masih banyak lainnya. Nah, mungkin bisa diambil kesimpulan sedikit nih dari grafik ini. Bahwa banyak tools yang open source, bahwa banyak tools yang open source atau yang gratis yang banyak digunakan. Tapi, aku nggak bakal bahas itu. Untuk sekarang, aku akan ajak teman-teman berkenalan dengan beberapa dari banyaknya tools populer ini. Tapi, bener nggak sih? Tools-tools ini emang dipakai gitu di Indonesia. Nah, jika kita melihat kebutuhan skill data engineer untuk saat ini di beberapa perusahaan di Indonesia, di beberapa perusahaan ini, kita pasti akan menemukan qualification skill yang hampir sama nih. Contohnya, pada gambar berikut ini nih. Gambar ini saya ambil dari Dikin. Nah, tools-tools yang mereka gunakan hampir sama dengan tools-tools yang saya jelaskan barusan. Nah, oke, mari kita lihat dengan seksama nih teman-teman. Kalian bisa menemukan apa saja tools yang sama dari kedua kualifikasi lawangan kerja ini. Oke, ada yang sudah bisa menemukannya? pasti sudah tahu dong ya bahwa di dua politikasi lawangan kerja ini banyak tools yang digunakan sama. Contohnya, bisa menggunakan bahasa pemrograman bisa menggunakan bahasa pemrograman Python dan SQL nih. Lalu ada tools streaming processing nih seperti Apatis Park dan juga FK. terus database dan teknologi database keduanya juga menggunakan Google dan AWS. Nah, tenang aja teman-teman untuk saat ini mungkin beberapa tahun ke depan tools-tools ini masih akan tetap dipakai di banyak perusahaan. Nah, oke, langsung aja kita kenalan sedikit dengan tools-tools populer yang kita sudah sebutkan barusan. Yang pertama ada Python nih. Nah, kenapa Python? Karena Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dalam dunia perdataan. Kenapa? Kok bisa populer ya Python ya? Karena Python itu fleksibel teman-teman dan mudah dimengerti bahkan bagi para pemula sekalipun. Nah, Python ini bakalan jadi teman baik kalian nih dalam proses menganalisis dan memvisualisasikan data. Sebenarnya enggak hanya Python, ada banyak bahasa pemrograman yang bisa terpilih. Misalkan ada Java, Scala, Golang, dan masih banyak lainnya. Terus ada SGL nih. Ini adalah bahasa query yang digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data. data. Jadi, jika kalian ingin menggali data dari sumber database, SGL adalah alat yang penting untuk dikuasai. Jadi, SGL enggak bakal lepas dari pekerjaan kalian nih sebagai data engineering. Selanjutnya, ada Apache Spark. Nah, Apache Spark ini adalah alat yang luar biasa untuk memproses data dalam skala besar. teman-teman bisa memproses data dalam mode batch dan streaming. Masih ingat enggak sih mode apa itu batch dan streaming yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Riswan? Nah, itu betul. Batch berarti memproses data dalam jumlah yang sangat besar sementara streaming memproses data secara langsung saat data itu masuk. Jadi, Apache Spark ini sangat berguna ketika ingin mengelola data dalam jumlah yang besar dengan metode batch maupun streaming. Selanjutnya, ada Hadoop. Nah, secara fungsi, Hadoop ini sama seperti Apache Spark, yaitu memproses data dengan skala besar dan bisa memproses data dengan dalam mode batch maupun streaming. Nah, Apache Spark ini kalau Apache Spark ini lebih cepat memproses data secara real-time, sementara Apache Hadoop ini cocok untuk batch processing dan juga si Hadoop ini memiliki ekosistem yang sangat kuat. Yang terakhir nih, ada Apache Airflow. Nah, Airflow adalah alat yang membantu kita mengelola alur kerja data. Ini membantu menjadwalkan, mengatur, dan memantau tugas-tugas yang berkaitan dengan data. Nah, setelah kita bahas nih, tools-tugas populer di Indonesia dan berkenalan sedikit dengan khususnya, lalu keinginan belajar kalian nih makin tinggi gitu kan, tapi bingung mulai harus dari mana dulu. Nah, ini relet banget ya, aku dulu juga gini, pusing mulai dari mana, karena bukan gak ada suput belajarnya, tapi banyak kan yang belajar, dan jadinya bingung apa duluan yang mau dipelajarin gitu kan. Nah, mungkin apalagi diantara kalian ini ada yang backgroundnya bukan IT nih, jadi berasa asing banget, apalagi sama data engineer ini. Nah, sebelum itu, aku mau disclaimer dulu nih, kalau aku juga masih belajar dan masih baru banget di data engineer ini. Jadi, lebih ke sharing pengalaman apa aja selama belajar data engineering. Nah, sebelum teman-teman belajar lebih jauh nih, tentang data engineering, ada hal penting lainnya yang perlu teman-teman pelajari untuk memulainya. Yang benar, yaitu basic. Nah, kenapa sih basic itu penting di awal? Karena, seperti yang sudah kita bahas, khusus itu hanyalah alat bantu. Kita perlu memahami dasar sebelum kita belajar data engineering engineering yang lebih dalam. Nah, basic-basic ini sebetulnya sudah dibawakan tadi oleh Mas Riswan, tapi mari kita bahas kenapa basic-basic ini penting. Yang pertama adalah pipeline ini. Tadi sempat disinggung juga kan sama Mas Riswan, pipeline ini adalah pipa yang menyambungkan dari ulu hingga ke hilir, dari sumber data hingga data itu difisualisikan. memahami konsep pipeline ini akan membantu teman-teman untuk merancang alur kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu konsep database. sebagai data engineer, kita sangat dengar dengan data. Jadi, kalian harus mengerti atau paham bagaimana cara menyimpan dengan benar. Nah, ini berarti mengerti tentang basis data atau database. kita harus tahu cara merancang dan mengelola basis data dengan baik. Kalau dianalogikan, memahami konsep basis data ini seperti membuat fondasi ini sebelum pembangun rumah. Oke, selanjutnya itu ETL dan ELT. Nah, teman-teman juga harus paham nih apa itu ETL, apa itu ELT, kenapa ada proses yang dibalik, lalu apa proses lalu kekurangan dan kelebihan dari keduanya. Nah, memahami ETL dan ELT ini salah satu fungsi supaya teman-teman bisa tahu nih kebutuhan pemrosesan data seperti apa untuk ditulupkan di proyek teman-teman. Lalu, yang terakhir nih, ketika kalian masuk ke dunia data engineering gitu kan, kalian akan menemui beberapa istilah nih yang kurang familiar kurang familiar jangan didengar gitu. Misalnya ada pipeline, batch processing, streaming processing, orchestration, dan masih banyak lainnya lah. Jadi, jangan kemadir, yang penting adalah kalian paham apa yang alat itu lakukan dan bagaimana alat itu berperan dalam ekosistem di data engineering. setelah kita tahu tentang konsepnya, jangan lupa juga untuk mempraktikannya nih teman-teman. Nah, dengan cara melakukan hands-on. Nah, kenapa sih hands-on itu penting? Karena sesuatu lebih mudah kita pahami ini saat kita mempraktikan apa yang kita tahu atau istilahnya learning by doing. Nah, dalam melakukannya nanti, pasti bakal banyak kesulitan-kesulitan dan kesulitan itu lah yang nantinya mengasah kemampuan kita dalam problem solving. Nah, latihan-latihan hands-on yang kalian berjaga nantinya bisa jadi sebuah portfolio kalian juga untuk membuktikan kemampuan kalian. Nah, lalu gimana kan cara membuat portfolio-nya? Yang pertama, cari kasus yang menarik. Ide-nya bisa dari diri sendiri atau bisa dari internet. Yang kedua, cari data set yang mendukung kasus tersebut. Bisa dari Kaggle atau Google Open Data Set. Lalu, yang ketiga adalah membuat proyeknya atau langsung membuild-nya. terapin semua konsep dan kursus yang sudah dipelajari. Lalu, yang keempat nih, dokumentasi dan share ke orang lain gitu lewat GitHub maupun LinkedIn atau media gitu. Nah, oke, nah, ini quotes aku selama belajar yaitu star small and consistent. Intinya, teman-teman coba mulai aja dulu. Mulai dari hal kecil, belajar pelan-pelan dan konsisten. Misalnya, teman-teman ingin membuat proyek detail nih, ekstrak data terus menyimpannya ke database. Nah, itu tuh nggak apa-apa teman-teman. Karena seiringnya berjalanan waktu ini, kemampuan dan pengetahuan teman-teman juga akan semakin besar dan bisa membuat proyek ini semakin besar. Atau teman-teman yang udah hadir pada sesi malam ini mungkin ini langkah kecil teman-teman yang nantinya berguna nih di kemudian hari. Nah, karena konsisten dalam melakukan sesuatu mungkin akan terasa sangat jenuh ya teman-teman. Tetapi percayalah semua hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Saya ucapkan terima kasih semuanya sudah mendengarkan kami. Semoga ini bisa jadi awalan buat teman-teman untuk kepo lebih jauh tentang terkait data engineering ini sendiri. Aku kembalikan ke Mas Denta ya. Mas Denta, silahkan Mas Denta. Baik. Thank you Mbak Reni, Mas Riswan, dan Mas Amang atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya teman-teman pemaparan dari ketiga speaker tadi. Kita mendapatkan insight baru tentang data engineering yang memang belakangan ini sedang naik daun tentunya. Jadi kayak dalam beberapa tahun terakhir ini permintaan untuk data engineering ini telah meledak. Perusahaan itu menginginkan profesional yang dapat membantu mereka memahami data dan mengoptimalkan penggunaannya. Jadi memang menarik sekali role data engineering ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut aja ke sesi tanya-jawab ya teman-teman. Jadi sudah ada beberapa dari teman-teman yang bertanya tadi melalui Slido aku serahin langsung ke Mbak Awul untuk kepenisiannya Mbak. bisa langsung balas bisa dijawab beberapa pertanyaannya. Oke yang pertama kita mau jawab dari Salma Nurjihan dulu tentang kenapa data engineer harus bisa data visualisasi padahal ada role data analis yang bisa membuat data visualisasi. Ada contoh data yang harus diolah sampai data vis oleh Dekah. Oke aku coba jawab. Kenapa data engineer harus bisa data visualisasi karena data engineer itu akan berkolaborasi sama data analis buat kayak data apa yang mau ditampilin di dashboard misalnya atau di data visualisasi yang lain. Terus data engineer itu bisa kenapa harus bisa data visualisasi juga karena biar kalau misalkan gak ada data analis dia bisa visualisasi sendiri dari datanya secara umum gitu walaupun gak sespesifik data analis visualisasinya semoga terjawab ya. Mungkin dari teman-teman pikiran lain mau bantu menjawab? Ya mungkin dilanjut dulu mas takutnya kelewat waktunya. Oke dilanjut dulu Mbak disclaimer ya teman-teman karena memang keterbatasan waktu jadi kita batasin dulu untuk menjawab pertanyaannya tiga pertanyaan terlebih dahulu tapi jangan khawatir kepada teman-teman yang sudah nanya nanti kita akan up pertanyaan teman-teman di edkomunidata jadi terkait tiga waktu dan relevansi di materi Oke terus pertanyaan kedua apakah data engineer memiliki profesi turunan atau subprofesi lagi terus adakah roadmap belajar yang baik atau best practice untuk memulai karir sebagai data engineer yang pertama apakah data engineer punya profesi turunan jawabannya adalah ada misalkan data engineer itu bisa menjadi cloud engineer misalkan dia spesifikasinya lebih ke cloud terus bisa juga jadi database engineer atau data architect terus data streaming engineer dan sebagainya itu bergantung dari spesifikasinya masing-masing gitu terus adakah roadmap belajar yang baik sebenarnya ini tadi sudah dibahas oleh speaker yang terakhir kita yaitu mas amang jadi teman-teman bisa belajar mulai dari bahasa pemrograman dulu kayak misalkan python terus belajar tentang sql atau relational database atau bisa belajar tentang konsep-konsep data engineer dulu gitu untuk roadmap sebenarnya enggak ada yang enggak ada yang pasti itu bergantung dari teman-teman semoga terjawab ya terus bagaimana dari Muhammad Zaki bagaimana mengidentifikasi kualitas data tersebut baik atau buruk dan memastikan keamanan datanya dari seorang data engineer yang pertama untuk kualitas datanya bisa dilihat dulu apakah datanya itu lengkap enggak ada value yang hilang atau kolom-kolomnya hilang misalkan terus bisa dilihat dari akurasi datanya apakah dia benar-benar menggambarkan yang sesuai dengan apa yang terjadi terus bisa juga dilihat dari apakah dia relevan dengan kebutuhan bisnis untuk keamanan datanya yang pertama bisa dipastikan dulu apakah data itu limited access atau hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses datanya jadi enggak mudah bocor terus bisa juga pakai dipastikan apakah datanya ter-enkripsi agar misalkan ada data yang sensitif jadi itu bisa diamankan gitu terus terkait datanya apakah bisa di-backup biar selalu menyesuaikan dengan kejadian yang terbaru itu itu sih sama agar dia untuk bisa memprevent datanya lost atau hilang gitu oke dari tadi dari para speaker mungkin ada yang menambahkan gitu terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk dipersilakan tadi mungkin kalau aku pengen tadi jawab yang itu ya apa tentang roadmap belajar jadi tadi udah jelasin cuman pengen aku ulang aja jadi kayak sebenarnya apa namanya roadmap belajarnya nggak ada yang pasti banget cuman tadi kita beberapa ada mention itu yang pertama mungkin bisa dari apa ya kayak sebenarnya kalau pembahas programan itu mungkin kalau python itu udah cukup ya nah terus habis itu sebenarnya yang penting itu adalah kita paham konsep tentang data engineering itu jadi kayak gimana sih itu pipeline data pipeline itu apa kemudian gimana cara membuatnya kemudian habis itu kayak ETL sama ELT tadi itu bedanya apa gimana cara membangunnya pakai tools apa kemudian gimana cara mengkoneksikannya dengan baik kemudian mungkin bisa juga belajar tentang database karena database itu ya bisa digunakan juga di dalam data engineering mau yang relasional ataupun yang no SQA atau non relasional kemudian nah selain itu ada banyak sebenarnya ada banyak banget terms yang bisa teman-teman explore lagi mungkin kayak tadi ada data warehouse data lay kemudian nanti ya macem-macem ada orchestration kemudian ada ya pokoknya masih banyak sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman pelajarin di luar sana kita di sini cuma mention beberapa yang menurut kita penting dan itu sangat fundamental di dalam data engineering oke makasih mas Rifan udah menambahkan mungkin dari speaker lain kalau ada yang ingin menambahkan jawaban monggo atau memang tidak cukup oke mungkin aku mau nambahin sedikitnya tentang roadmap belajar yang baik atau best practice tentang mulai data engineer sebenarnya diawali dengan niat niat dan juga motivasi diri supaya ini aku lebih ke soft soft skill kita gitu maksudnya supaya kita konsisten karena jujur di data engineering ini lumayan berat teman-teman ini aku bukan yang aku takutin karena memang banyak tools yang harus kita integrasikan kita harus hubung-hubungkan bakal nemu banyak error juga dan bahasa pemrograman yang harus kita pelajari itu nggak hanya satu tadi sudah disempekan sama mas Amang ada Python SQL dan sebagainya untuk seperti Linux kita juga harus bisa kayak gitu jadi harus niat harus diniatin dari awal konsisten itu sih yang penting dan juga tahu tujuan akhir teman-teman ini engine-nya mau kayak gimana karena kalau tanpa ada tujuan akhir itu biasanya nanti di tengah-tengah takutnya menyerah atau gimana kan sayang waktunya juga itu sih dari aku segitu aja terima kasih Mbak Reni sudah menambahkan jadi tadi menarik itu berapa pertanyaan yang masuk aku mau info ke teman-teman ini mohon maaf karena memang kita keterbatasan waktu ya teman-teman jadi kita batasin dulu pertanyaan itu satu termin tapi jangan khawatir ke teman-teman semua yang tadi memang sudah bertanya namun belum terjawab pada sesi malam hari ini kita akan bantu up pertanyaannya di Instagram edkomunidata jadi pantengin gitu ke teman-teman untuk pantengin edkomunidata ya mohon maaf ya oke selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya karena tadi kan kita sudah ada sesi pertanyaan gitu untuk merefresh materi pada malam hari ini kita mau mengadakan sesi quiz nih ada gen di quiz untuk kita merefresh materi dan juga untuk mencoba seru-seru lah ya seru-seruan gitu oke nah buat teman-teman dipercilahkan untuk mempersiapkan perangkatnya bisa masuk ke dalam quiznya yang punya aplikasi atau yang web bisa langsung ke joinmyquiz.com lalu memasukkan kodenya 171047 oke aku tunggu ya teman-teman ya satu atau sampai tiga menit ya nah kalau teman-teman sudah masuk diharapkan kepada teman-teman ini untuk menggunakan nama asli ya teman-teman ya di dalam quiznya tidak diperbolehkan menggunakan nama samaran atau nama lain di luar nama peserta gitu nah apabila masih ada yang menggunakan nama samaran maka akan didisqualifikasi ketika nanti menggunakan jadi jadi tolong banget ya teman-teman untuk menggunakan nama asli gitu terima kasih terima kasih sudah 35 37 menambah terus ya oke ya teman-teman yang ada isu bisa disampaikan isunya kita tunggu ya teman-teman ya 2 menit lagi untuk mulai quiznya selamat menikmati ayo teman-teman yang belum bergabung di persilahkan untuk bergabung lebih dahulu ke dalam quiznya ya aku tunggu 1 menit aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gimana gimana teman-teman yang lain apakah sudah join semua atau memang ada yang masih terkendala kalau memang sudah selesai semua mau kita mulai sepertinya karena sudah banyak juga yang join mungkin kita bisa mulai saja mbak untuk kita mulai 1 2 3 apa ya soalnya soalnya yang pertama apa yang mengacu ada kecepatan pertumbuhan dan perubahan data dalam big data jadi kalau teman-teman ingat ini materi yang disampaikan oleh mbak Reni di awal tentang konsep big data mungkin ada yang pikiran apa tadi yang depannya semua gitu oke soal selanjutnya data engineer bertanggung jawab untuk mengumpulkan memproses dan mengintegrasikan data apa arti kata mengintegrasikan dalam konteks ini jadi ini juga materi sudah disampaikan di awal-awal mengenai tanggung jawab data engineer semoga teman-teman tidak lupa oke kita lihat leaderboardnya lanjut dulu ya oke lanjut dulu soal ketiga dalam data life cycle di area manakah data engineer memainkan perangan penting tadi sudah disinggung juga ya sama mbak Reni di awal tentang data life cycle ini pertanyaannya mudah dibilang mudah enggak dibilang sulit juga enggak menjebak oke bisa dilihat mungkin leaderboard sementara siapa yang menjadi top three-nya bisa untuk posisi satu oke lanjut mungkin lanjut kebedahulu di soal nomor empat apa yang menjadi alasan pentingnya berlatih secara langsung hands-on dalam data engineer tadi juga ini sudah dibahas ya oleh mas amang tentang harus kita berlatih secara langsung hands-on dalam data engineer enggak cukup teori saja gitu oke lanjut ke soal nomor lima apa dampak dari memiliki data engineer terhadap data perusahaan tadi sudah dibahas ya sama mbak Remy di awal-awal saya kira apa sih dampak ketika perusahaan ini memiliki data engineer oke pertanyaan ke enam manakah di antara sumber berikut yang dapat membantu kalian menemukan data set untuk proyek data engineer nah tadi juga materi sudah disampaikan di akhir-akhir sama mas amang ada beberapa sumber yang memang dapat membantu kita untuk menemukan data set untuk kita berlatih mencoba membuat portfolio tentang data engineer oke mungkin setelah ini bisa ditampilkan terlebih dahulu bahwa siapakah leaderboard yang memimpin sementara kelas 10 perkuisan malam hari ini lihat wah paling menisul ya untuk juara satu tadi siapa bisa di leaderboard lagi bahwa tampilannya cuma bentar aja oh gitu leaderboard nya nanti di akhir aja ya tadi penglihatanku juan ya apakah nanti posisi nya akan tersisul oleh yang lain kita lihat di pertanyaan empat terakhir ini oke lanjut Mbak oke oke pertanyaan selanjutnya apakah spark adalah alat yang sering digunakan dalam data engineer nah apa jenis pemprosesan data yang paling tepat yang dapat dilakukan dengan menggunakan spark kalau teman-teman ingat nih ini materi yang disampaikan oleh mas aman ketika menjelaskan beberapa tools dan kegunaan dari itu tersebut di data engineer semoga teman-teman lupa oke pertanyaan selanjutnya apa singkatan dari IPLO ini mudah sekali ini yang tadi dijelaskan oleh mas kalau salah waduh bagaimana nih singkatan IPL oke dilanjut ke soal berikutnya nah data pipeline yang dibuat untuk menghasilkan data sesuai dengan keadaan saat ini menggunakan pendekatan apa jadi materi sudah dijelaskan oleh mas kisuan ya kalau mungkin teman-teman ingat gitu tentang data pipeline ya konsep data pipeline oke di soal selanjutnya oke kita lihat peruan sementara dulu oleh Katria ya kemudian ada Wahyu dan Juan apakah di dua soal terakhir akan tersesul atau masih memuncaki kelasmen karena akhir-akhir ini rawan longsor ya oke yang di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik data warehouse ada apa ya tadi materi juga yang sudah disampaikan oleh mas kisuan ya di tengah-tengah perbedaan dari data lag dan juga data warehouse yang dianalogikan oke waktunya sudah selesai oke sudah selesai ya kuisnya kita lihat siapakah pemenang dari kuis ini gitu apakah tadi ada yang longsor gitu yang dari puncak menurun atau sudah ada yang ini oke untuk juara satu diraih oleh Satria Finanjita dengan moto seperti Yamaha semakin di depan kita beri applause terlebih dahulu oke untuk yang kedua ada Regi Muhammad dan juara ketiga ada Susila Wati keren sekali nih teman-teman yang mungkin baru melikuti webinar bisa langsung juara gitu ya aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil menjadi peringkat satu dua dan tiga gitu ya nah untuk teman-teman yang tidak mendapatkan juara juga jangan berkecil hati gitu ya mungkin bisa di next kesempatan ikut join lagi di program FOB nah untuk para pemenang dipersilakan untuk share atau meng-SS dari tampilan leaderboardnya kemudian bisa mengkonfirmasi ke Panitia atau bisa DM juga Instagram edkomunidata untuk mengkonfirmasi hadiah sekali lagi aku ucapkan kepada teman-teman yang sudah meraih juara satu dua dan tiga mungkin sekali lagi kita upload bersama ya sebelum berakhir pada sesi vlog malam hari ini aku mau minta waktu kepada teman-teman semua untuk mengisi feedback form bersama-sama selama mungkin satu atau dua menit pengisian feedback form ini bisa menjadi acuan bagi kami yang tampil pada malam hari ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi di sesi FOB selanjutnya jadi ketika mungkin teman-teman ada kritik saran bisa disampaikan kepada kami aku tunggu dua menit teman-teman untuk pengisian feedback form ini bila ada teman-teman yang mempunyai kritikan masukan saran untuk kedepannya bisa lebih baik lagi silahkan teman-teman terima kasih oke sepertinya sudah ada beberapa feedback form yang masuk mungkin sambil menisul kita beralih ke sesi selanjutnya nah untuk sesi selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ada sesi foto ya jadi diharapkan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya kita mau mendokumentasikan kegiatan hal ini silahkan kepada operator untuk mengambil gambarnya ke teman-teman yang belum on-cam bisa on-cam yuk kita foto terlebih dahulu oke ke mbak awus silahkan ini baru pada on-cam oke oke teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu teman-teman buka-mukanya dilihat sepertinya mengepul sepalanya kayak ada keluar asap oke teman-teman on-cam terlebih dahulu kita mau sesi foto kalau memang sudah bisa ya mbak untuk mengambil gambar oke mungkin langsung dimulai aja jadi ada tiga slide mungkin teman-teman tolong ditahan segini dulu sampai slide terakhir dalam hitungan ketiga untuk slide pertama dulu satu dua itu oke untuk slide kedua satu dua tiga terus untuk slide ketiga yang terakhir satu dua tiga oke thank you semua terima kasih kepada teman-teman semua ya posting aja gak kerasa ya kita udah bareng-bareng sekitar satu jam lebih buat belajar data engineering ini aku mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir buat sharing sama kita di malam hari ini jadi thank you juga buat teman-teman yang malam ini mengikuti sesion fog dari awal hingga selesai oh iya untuk pengumuman tadi dua audiens dengan pertanyaan terbaik akan diumumkan di instagram edkomunidata jadi pastikan data etusias untuk memfollow dan tunggu terus update di instagram kami nah hadiahnya juga akan diberikan besok ya lumayan nih hadiahnya buat teman-teman mengupgrade ilmu juga ada digital learning nah terakhir aku mau infoin juga kepada teman-teman yang mungkin sepo lagi tentang bagian data engineer di minggu depan kami juga akan mengadakan sesi fog yang kedua jadi stay tune buat teman-teman tetap semangat untuk belajar data engineer terakhir aku Denta Winardi mewakili data fellowship 11 dan segenap grup 1 yang tampil pada malam hari ini pamit unur diri mohon maaf apabila terdapat salah kata salah ucapan semoga kami bisa jadi pembelajaran di kemudian hari dengan lebih baik lagi terima kasih kepada semuanya selamat malam sampai bertemu di Fox selanjutnya aku tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you teman-teman selamat menikmati